Pemirsa ada saja yang dilakukan pelanggar protokol COVID-19 saat dirazia petugas. Saat terazia di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, sejumlah pelanggar mengakut tengah menerima telpon saat dirazia. Razia Yusisi kembali digelar petugas 10 PP Tanah Abang di tengah penerapan PSBB di depan pustak pembelanjaan di belakang Senayan, Jakarta Selatan. Lokasi ini menjadi sasaran petugas karena masyarakat kerap terpantau tidak menggunakan masker, baik saat berolahraga maupun berkendara. Sejumlah pelanggar pun terjaring dengan alasan menurunkan masker karena sedang menjawab panggilan telepon. Tadinya mau ketemuan sama teman, nah tadi kan saya nelpon dulu, ini benar nggak tempatnya. Nah, tadi kan belum sempat mau benerin, udah kena dulu. Ya tadi sempat menurunkan masker gitu? Ya cuman ya baru bentaran dari rumah mah udah pake saya mah. Iya seolah-olah tadi kan maskernya ditaruh di sini nih nggak dipake gitu. Kalau boleh tau kenapa dicopot tadi? Tadi sih juga lagi nelpon orang, ya makanya dicopot. Alhasil para pengendara yang melanggar pun harus disangsi. Rupa saksi sosial dengan menyebut jalan atau saksi administratif sebesar 250 ribu rupiah. Kurang lebih penerapan ini kan kita terus galangan ke depannya sebagai masyarakat, sebagai upaya bentuk penjagaan dan semoga harapannya tuh pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu. Razia diharapkan masyarakat lebih patuh menerapkan protokol kesehatan. Sebab Razia Sustisi dilakukan sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19. Dari Jakarta, Buyu Pradana, Anugerah Surya, Syahrul Romadoni, AIN News melaporkan.